Kita ke kabar berikutnya pemirsa, pelaksanakan latihan integrasi Taruda Weda atau Latis Tarda Nusantara yang dilaksanakan selama satu bulan di wilayah Provinsi Kaltim resmi ditutup, di mana kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Dungeon Academy Legend TNI Rudianto SMCSFA bersama dengan kalem diklat Komjen Pol Dr. Randus Purwadi Arianto MSI yang menjadi pembina upacara penutup secara resmi kegiatan Latis Tarda Nusantara 44 di Kaltim dengan ditandai penekanan sirinya di lapangan Merdeka Balikpapa. Penutupan kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Rektor IPDN Kemendagri Prof. Dr. Haji Hadi Prabowo MM, Wakap Olga Kaltim Bridjen Pol Jatiwiyoto Abadi, perwakilan wali kota dan bupati serta tamu undangan lainnya, di mana kegiatan ini diikuti sebanyak 1.840 taruna dan taruni, kegiatan ini mengusung tema latihan integrasi taruna Ureda Nusantara menuju Kalimantan Timur Maju dan Unggul yang dilaksanakan di dua kota, masing-masing kota Balikpapan dan Samarinda, serta dua kabupaten masing-masing di Kabupaten Kotaikartanegara dan Penajam Pasir Utara atau PPU. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama seluruh peserta bahwa kegiatan ini dapat berjalanan baik dan lancar selama 1 bulan. Dan semoga bekal yang diterima selama ulasan kegiatan Latsitarda Nusantara 44 menjadi bekal yang baik bagi semuanya sehingga kelah pemimpin-memimpin baik TNI, Polri, maupun pemimpin-memimpin di pemerintahan menjadi harapan paksa dan negara. Sementara itu Rektor IPDN Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan kegiatan ini sudah terlaksana kurang lebih 1 bulan yang meliputi beberapa kegiatan sasaran fisik berupa perbaikan rumah ibadah, pembuatan tubul Latsitarda dan desa digital, dan sasaran non-fisik berupa penyeluhan kesehatan dan narkoba, serta melakukan bakti sosial dan masih banyak kegiatan lainnya. Dalam kesempatan itu, atas nama warga Kal Tim pihaknya menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari masyarakat Kal Tim. Dari Kalimantan Timur, Tim TVWA mengabarkan.